Akhirnya camping juga di Hejo Forest Kalau di Sunda Hejo Forest Hejo itu artinya hijau Tempat camping di suasana hutan Ini anggota campingnya Ada ranting, ada yaya, ada maduwe, ada opah Dapet kasur tiga Buat berapa orang? Empat Empat orang Lima Lima orang Aku mau jumpir Coba Udah bisa jumpir Sejuta lima ratus malam Dapet sarapan pagi Lagi tambah baru Campingan Ini yang standarnya Saya pernah review kali waktu itu tapi belum camping hanya survei aja Hari ini saya mengalami campingnya Akan seperti apa suasana malamnya kayak gimana Kita saksikan nanti ya Sementara saya akan explore beberapa tempatnya kayak gimana hutannya Mungkin bisa jalan-jalan ke hutannya atau trekking ke hutannya Ini tempatnya Enak tempatnya Enak tempatnya Suasana hutan Yes Let's go For a walk Yeah Walking in the jungle Let's go Let's see Boleh Stay here Yes This is my boy Suka banget camping Let's go Ray Come here Let's go Jalan-jalan Ya Enak banget ya Camping disini Kita lihat malam kayak gimana ya Suara burung Burung kedasih Buat kalian yang gak pernah tau itu suara burung apa Nih Hilang suaranya Hilang Burung kedasih Kedasih Nah Nah itu burung kedasih Salah itu burung paling jahat Paling kejam Yang pernah yang ada di Indonesia Yang pernah yang ada di Indonesia nampaknya Karena dia Dia gak pernah bikin sarang Si burung kedasih ini Lalu dia ketika ingin bertelur Dia akan datang ke sarang burung yang lain Lalu membuang telur-telur yang lainnya Dan menaruh telurnya dia Lalu dia tinggalkan Lalu dia tinggalkan Dan dia Sudah dia tinggalkan Yang mengerami adalah burung lainnya Dan ketika Menetas Ya burung lainnya kaget aja Anaknya bukan Mirip dia Lalu tetap Dipiara Sampai dewasa Dan terbang Dan dia akan menjadi burung Kedasih yang Dewasa Dan gak peduli Siapa yang Mengerami dan menetaskannya Kemudian dia akan menjadi burung jahat Akan melakukan hal yang sama Itulah burung kedasih Makanya suaranya kejam banget Terima kasih Tidak ada si pasnya, lupa gak di bawah Santai kayak di pantai Salah satu kegiatan camping adalah membuat pisang goreng Pisangnya, pisang aneh Kali ini pisang bulan katanya Satu lagi pisang susu Agak aneh pisang susu Baru denger pisang bulan dan susu Nanti ada yang lebih aneh, pisang yang keras tapi manis Pisangnya udah jadi Habis itu tinggal kopinya ya Banana 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 Lalu setelah ada pisang goreng Kita akan membuat kopi berikutnya Pelengkapan kopinya untuk camping Ada aeropels Ada star esomirej Ada Mau kapot Sepaket pelengkapan ngopi Ini sepaket pelengkapan ngopi Ada buah Supaya campingnya gak Ini karena ini camping semi Ini camping mewah Ini glamping Jadi harus makannya Eh Kopi susu udah jadi Jadi kita bisa bikin kopi mewah Di Tempat camping Cicipin dulu Pake gul aren Super delicious Ini alat campingnya Untuk Ngopi Air panas Kompor Lalu ini Enak Mada ini kopinya udah jadi Kopi coklat ada pak? Kopi coklat gak ada bu Kopi coklat gak ada bu Makannya kopi apa? Kopi gula aren bu Oke Kopi Kopi susu Baru yang pesan goreng Digoreng dadakan Berapa ratusan? Dua ribuan Nih Yaya Suraya Namanin anaknya Mantap pak Enak Bulan puasa ya Kita makan mulu ya Kutan banget deh Kutan belantara Ini mainan Ini mainan zaman dulu saya kesini nih Bukan kesini Ketempat yang kayak gini Wah ada sungai Sudah ikannya gak? Ini Ini sebenernya Kalau bawa perlengkapan buat ke hutan seru banget nih Ini hutan Ini hutan Hutan rasa malah Aduh enak banget aromanya Jadi kalau ke hutan tuh yang mesti dibawa biasanya adalah golok Air minum Sama cemilan Jadi golok itu buat Sama kerik api Itu wajib Kalau ke hutan Nyari kayu bakar dulu Mesti bawa itu Golok buat Macem-macem aja Penebang pohon Kalau ada babi Ya berantem sama babi Aroma Pohon rasa malah ini Hutan rasa malah ini khas banget Aromanya bikin tenang Nah si pohon ini Rasah malah ini Sebenernya pucuknya bisa dimakan Mungkin gak semua orang tau Jadi gak Makanya Suka kasihan sih orang yang tersesat di hutan Yang suka mendaki gunung gitu Kehabisan makanan Lalu Kadang meninggal Mungkin karena terlalu Panik, dingin, gak ada makanan Jadi Akhirnya tersesat Bingung Dan mati di tengah hutan Sebenernya kalau Dia membawa perlengkapan Ke hutan seperti yang saya biasa lakukan dulu Ini banyak banget sih di hutan Sesuatu yang bisa dimakan Kalau ke hutan itu Apa yang dimakan Monyet Harusnya gak mati buat kita ya Jadi Ini Ini pucuk rasa malah nih Pucuk rasa malah Ini kalian petik sampai batas gini ya Jadi kalau dimakan Itu manis Itu Dimakan Seperti gini Tinggal di tiup-tiup aja Itu Manis Jadi Anak Itu manis banget Di lidah Terus Aromenya wangi Jadi Harusnya kalian kalau ke hutan Cukup nemu pohon nasamala Dengan makan daun Itu bisa bertahan hidup Ini baru segini ya Lalu Ini juga bisa dimakan Ini daun Simple banget nih Ini daun poh-pohan Kalau di Sunda Biasanya dimakan buat samala lapan Ini bisa dimakan juga daunnya Dipetik segini Terus bisa dimakan Jadi sebenernya gak perlu makan nasi ke hutan itu Kalau gila banget nih Nih Di sungai ini Tapi yang sungainya yang gede ya di hutan Kalian cari cacing Cari cacing terus di Sedarin cacingnya ke Balik batu Nanti udangnya keluar Udah percaya deh Di hutan itu ada Udang Ada udang Tawar Di sungai Itu hal sederhana sebenernya Yang sebenernya saya bisa Masuk lagi ke tengah Tapi gak mungkin saya pakai Gak cuman segini doang Jalan tanpa apa-apa Jadi kalau masuk ke tengah lagi Harus bawa Golok atau Bawa perlengkapan Supaya kalau ada apa-apa Kita bisa membela diri Babi lah minimal Saya soalnya paling trauma Sama babi Karena pernah dikejar babi Pas di hutan Jadi itu bukan trauma sih Karena tugas kita adalah waktu itu Waktu tinggal di kaki gunung Ya mainnya ke hutan Jadi kayak bantuin orang tua Nyari kayu bakar Harus ke hutan Kemana lagi Jadi kalau ke hutan itu Ya harus bawa perlengkapan Untuk membela diri Salah satunya Golok Wajib Golok itu wajib banget Dibawa kemana-mana Itu Hal sederhana Jadi sebenarnya kalian Sebelum Mendaki gunung Harusnya dipahami dulu Makanan yang bisa dimakan di gunung Daun-daunan yang bisa dimakan di gunung Supaya Kalau kehabisan makanan Nah tersesat Lalu buah-buahan Itu banyak banget buah-buahan di gunung Yang bisa dimakan Selain daun-daunan Selain daun-daunan Batang-batangan Ini Ini bisa dimakan nih Jadi Sayang sih Saya semua pengen banyak waktu ya Buat ke hutan Ini diambil bagian dagingnya Terus dimakan Lalu ada lagi Sebenarnya lagi Harus masuk lagi ke dalam Cuman Gimana dong saya Gak ada perlengkapan buat ke hutannya Nanti mungkin next time ya Saya akan ke hutan di kaki gunung malang Dan saya akan Memberitahukan Makanan Buah-buahan apa Daun-daunan apa Lalu Batang-batangan apa Yang bisa dimakan Untuk bertahan hidup di hutan Lalu Minumnya Kalau bukan dari sungai Kalau bukan dari sungai Dari mana Itu juga ada Tekniknya Karena Orang Jaman dulu ya Seperti itulah Tersesat di hutan Pilihannya Pergi ke sungai Mendengarkan Aliran Air terdekat Dari kita Atau Mencari Sumber air Yang bisa kalian minum Yaitu Salah-salah di bambu Tapi itu next time aja Lalu Ini baru Nyampe Selangkah dua langkah Tapi kita udah bisa Melihat berbagai jenis Makanan yang bisa kita Nikmati ya Lalu saya akan Tunjukin Yang namanya Buah marasi Buah marasi Buah jai Pohonnya kayak gini nih Oh iya Selain Hal-hal yang Pele Nih Pisang hutan Pisang hutan juga bisa dimakan Buahnya Bambu Bisa dimakan Banyak lah pokoknya Asal kalian bawa golok Sebenernya Nanti akan saya kasih tau Kita cari ya Buah Maaf Buah Taklet sih Wah Udah rawak Oke nanti kita Saya tunjukin ya Buah Buah yang bisa dimakan Ini oke nih buat review nih Ada rawak pasti ada ikan ya Seru nih mancingnya Nah Salah satu Buah ajaib Yang bisa ditemui di hutan adalah Marasi Jatuhnya dia miracle Fruit ya Buah ajaib Marasi Ajaibnya apa sih Si buah ini Yang udah mateng nih Dimakan Lalu kita minum air Putih Rasanya jadi manis air putihnya Namanya buah marasi Jadi kalau Kalau ke hutan Biasanya dulu ya Nyari buah ini Supaya bisa menikmati minuman manis Dengan air tawar Ini rasanya manis Saya akan coba Ya Yang udah mateng tuh yang putih Kalau yang hijau masih mentah Yang udah mateng yang putih Ini kita cobain Kita cobain Yang udah mateng Eh musuk Oke Ini yang udah mateng Yang putih kayak gini Banyak sih disini Di hutan sih banyak banget ini Bentuk tanamannya Bentuk tanamannya kayak gini Ini kayak gini Gampang kok cari yang Cari yang berbuah Biasanya pohonnya yang udah gede Yang kayak gini nih Ya dia berbuah biasanya Ini yang hijau masih mentah Ini mentah ya Ini mentah Kalau udah mateng tuh Dipotek gampang Nah ini udah mateng Saya cobain ya Nanti saya minum air putih Hmm Abis ini saya minum air putih ya Hmm Rasa buahnya manis Kalau yang mentah masih asem Hmm Oke kita coba minum ya Kegiatan camping Nggak jauh dari gadget Suasana di malam hari camping tengah hutan Sepi banget Eh tapi ada suara dangdutan sih Gila Gelap Suhu lah Suhu 16 derajat Dan kalau Di atas jam 12 Bisa 14 derajat Berani keluar Udah dingin banget Teng-teng-teng-teng Lihat ting Api unggun siap dinyalakan Ini sama Sama om Om Arto nih Sini dong Dua Udah Oh iya mau ubi apa ya pisang tuh dibakar bikin api unggun camping salah satu trik bikin api unggun yang tadi sempat nggak bisa-bisa sama si Kang Arto trik dari saya adalah kalau bikin api unggun jangan pakai minyak tanah atau pakai spiritus karena dia hanya akan membakar sesaat jadi trik yang paling gampang dan cepet nyala adalah menggunakan minyak kelapa minyak kelapa pakai tisu bagian kayunya disiram dan minyak kelapa lalu dibakar nanti dia akan karena minyak kelapa kan lebih stay oke tuh tuh di kamar mandi dong lebih stay lebih lama minyak kelapa ya udah serah kamu lah oke jadi minyak kelapa tuh stay lebih lama di kayunya jadi dia akan terus membakar sampai bener-bener kayunya terbakar jadi tadi si Kang atau lumayan lama banget tuh nyalain 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 api unggun itu ya Nah akhirnya akhirnya saya keluarkan trik saya karena saya dari dulu ya udah bikinnya kerjaannya kayak gini bikin camping-an api unggun camping-an api unggun masak dan saya akan bantularkan ke peti dan ranting retusa nih termasuk dayan kopi juga oke jadi biasa-biasa kalau camping kalau susah nyalain api unggun itu ya triknya kalau si kayunya susah kayunya agak basah dikit pakai lah si minyak kelapa oke good ranting dan tonggeret ini tonggeretnya rantingnya ini ingusan goyang dikit ranting terbangin deh Ya jangan pohonnya nah bronkan ranting api unggunnya udah berubah menjadi bara nih tinggal dikasih kambing ikan atau daging Hai keren tuh Hai perlampakan Hai good morning selamat pagi suasana di camping-an di pagi hari matahari dari arah sana ternyata eh pinggan nya suhu 16 derajat di bawah 15 derajat mungkin ya dingin malamnya dingin banget untungnya ternyata kayak gini tenda kayak gini kalau tenda yang ini ini waduh pasti dijamin super dingin banget deh ini cuman semalam dia abis ini kita mau caw siangan digital ya saya maunya ada explore ke hutannya cuman enggak ada yang nemenin kalau itu sendiri enggak asyik enggak ada pelokapannya solve-nya di tempat camping-an suasananya sangat hutan banget Yes ya semua orang takut sama bokeh pak dingin banget mungkin 15 derajat celsius ya tangan sampai buku banget kita akan membuat pesan goreng seperti biasa pagi-pagi mesti bikin pesan goreng nanti habis ini bikin kopi ais mantap banget sebenarnya di camping kayak gini tuh enaknya pagi-pagi yang jadi pagi-pagi malam bikin api unggun jadi bisa menghangatkan badan atau pagi-pagi lari cuman kalau pagi-pagi lari PRnya males dingin banget sih ini seharusnya si hejo nih hejo forest nih punya program trekking ke hutan lalu mereka belajar vegetasi hutan yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak ketika mereka sudah dewasa mereka tahu Oh yang kalau ke hutan itu bisa makan ini makan ini jamur ini yang bisa dimakan dan lain-lainnya tapi kayaknya knowledge mereka tentang kehutanan tidak begitu mendalam ya hanya sebatas penyedia aja jadi bukan Oh yang bisa memberikan pengetahuan lebih banyak tentang hutan supaya anak-anak itu bisa sedikit memahami kenapa hutan itu mesti dilindungi dan lain-lainnya terus kalau kehutan itu kita mesti bisa ngapain aja anyway mungkin saya harus memulai membuat satu sesi vlogging Oh Kak ketika waktu kecil saya di hutan apa aja yang bisa saya makan dan minum dari apa aja mungkin nanti ada akan ada sesi vlogging jadi Nah kalau begitu berarti saya mesti sering-sering ke hutan ya camping di hutan atau jalan-jalan ke hutan masalahnya nih ranting belum bisa saya ajak ke tempat yang terlalu tinggi banget anyway saya juga belum bisa gendong dia sampai jarak bersejam dua jam menuju ke misalkan gunung gede atau ke Papandayan semakin bertambahnya umur tenaga kita semakin berkurang ternyata ya dan kita terlalu banyak duduk di kursi perkantoran jadi seluruh dikit berkurang tenaga kita ini saya kalau tanya nih sama orang yang pasti dia enggak tahu pohon pucuk keras hamala ini bisa dimakan pasti dia enggak tahu nih yang si pengelola saya bisa dimakan lalu ini ini juga nih ini Harendong orang Jawa Barat menyebutnya dia ada buah dia bisa dimakan juga ini makanan saya dulu waktu masih kecil yang udah mateng ini buahnya nih yang udah mateng tuh warnanya merah banget ini buahnya ini kalau udah mateng dia bisa dimakan kok bahkan pucuknya kucuknya bisa dimakan nih iseng manis-manis gitu terlalu diketek lalu tapi memang memang harus punya sesi sendiri ya untuk mengenal vegetasi hutan yang bisa dimakan dan bisa diminum mungkin saya akan bikin nanti satu sesi dimulai dari saya jalan-jalan ke Gunung Malang dulu ya karena kalau di sini kayaknya percuma karena waktunya pertama waktu sedikit kedua perlengkapannya enggak banyak untuk menjelajahi hutan lalu sendal dan perlompok kapan lainnya juga saya nggak bawa jadi sepatu harusnya harus sepatu ini memang khusus buat kehutannya ini camping disini recommended banget tapi jangan bulan Ramadan ya sepi banget ini diantara semua yang sebanyak tenda ini cuman saya yang camping dan keluarga jadi kalau mau camping disini kalau mau sedikit rame di bulan biasa aja jangan bulan Ramadan mungkin habis Ramadan dia bilang rame kok kata si bapaknya segitulah saya akan akhiri si perkempingan ini mana binatang apa mana sih binatang ini ini kupu-kupu-kupu-kupu bukan tonggeret tuh bukan nyoto itu mana sih mana itulah yang yang apa yang lumput-kupu itu mana binatang coba tunjukin ini mana binatang sih Bro ah mana binatang jadi deketin aku nggak lihat mana mana kan binatang eh bukan 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 walking in the jungle testing lagunya apa ting walking with my perjilian dan ting ada tesah in the jungle ting gimana ting campingnya suka banget ting dia udah selama lima tahun dia udah 15 kali camping mulai dari camping kere sampai camping khas sampai semi glamping sampai glamping udah dia lakuin semuanya yang belum dilakukan adalah camping di di hutan bukan di hutan di gunung ya tengah dia belum pernah camping di puncak gunung saya sih mau cuman nih bawaannya dia mesti diendok pakai porter terbaung ya ya sehingga ini keputus iya murang 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati